Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada Kali ini saya akan cerita sedikit pengalaman saya mengenai penyakit kafun Apa sih kafun? Kafun itu adalah penyakit, bukan penyakit ya, alergi terhadap serbuk bunga Jadi terjadi ini selama musim semi, yaitu akhir bulan Maret sampai mungkin nanti ya Juni Ceritanya kenapa bisa kena kafun, jadi saya ini sudah 3 tahun tinggal di Jepang Dan hampir 3 tahunnya tinggal di Jepang, 2 tahun pertama itu saya nggak pernah kena kafun Mungkin kena ya, tapi nggak separah ini, mungkin cuma bersin-bersin biasa Nanti kalau siangan dikit itu sudah hilang Tapi di tahun ketiga ini saya benar-benar kena kafunnya ya lumayan parah Jadi mata saya itu sampai merah dan hidung saya itu berair Kadang kalau misalnya nggak berair itu benar-benar mampet-mampetnya Jadi saya nggak bisa bernapas lewat tidur Akhirnya saya harus bernapas menggunakan mulut Dan itu berasa banget kalau lagi tidur itu mulutnya jadinya akhirnya kering Oke, kemudian saya kira pertama kalinya kena kafun itu adalah semacam flu biasa Pilek biasa, jadi saya coba pakai minum dari obat yang dari Indonesia Obat flu biasa dari Indonesia Satu, dua, tiga kali saya coba minum itu tidak ada perubahan Akhirnya coba saya cari-cari di googling ya Obat-obatan di Jepang Obat-obatan warung di Jepang yang tujuannya untuk mengobati kafunsyo Atau ya mengobati kafunsyo Nah, rekomendasinya itu ada beberapa Ini Ini cerita dulu ya sebelum saya ke dokter ya Jadi saya coba dulu pakai obat-obatan dari warung Ini ada nasal, nah ini nasal ini kayaknya Paling cepat ya Karena hidung saya kan mampet ya Saya coba ini pakai obat ini Itu 5 menit itu hidung saya sudah plong Tapi tidak menyebabkan hidung saya sembuh total dari Dari kafun ini ya Jadi ini efek obatnya hanya berlangsung sekitar 3-4 jam Jadi kalau sudah 4 jam hidung saya kembali lagi mampet gitu Jadi saya pakai ini, saya pakai lagi ini 4 jam berikutnya gitu Jadi ini juga tidak boleh sering-sering juga pengat... Dibilang di petunjuknya itu adalah Ini harus dipakainya minimal 3 jam Setiap 3 jam Minimal ya Jadi kalau sebelum 3 jam jangan pakai Terus Dan juga kalau pakai obat ini jangan lebih dari 3 hari Kalau lebih dari 3 hari Itu harus segera ke dokter Mungkin ada masalah apa-apa Tapi saya tetap ngeyel Jadi 1 obat ini sudah habis Sudah 3 hari saya berlalu Masih tetap Tapi karena efeknya cepat Dan hidung saya Lebih plongnya lebih enak ya Jadi lebih reda Akhirnya saya coba pakai obat ini Ini sudah habis sekitar 3 botol Ini 2 3 Mungkin ada 4 botol sama di tas saya juga ada Masih ada Ini ada 4 botol Tapi jangan ditiru ya guys Kalau misalkan seperti saya Langsung aja ke dokter Oke Dan ini masih belum Sembus juga Saya juga masih bingung gitu ya Jadi kayak tergantungan sama obat ini terus Si nasal ini Akhirnya saya coba pakai Datang ke dokter Datang ke dokter itu Dokter yang pertama Jadi saya itu ke dokter sebenarnya 3 kali Dokter yang pertama Nah si obat saya ini Apa sih nama obatnya ini Bilanoa 20mg Ini dipakai selama 30 hari Dia Dokternya bilang tuh Saya bener-bener kena alergi kafun gitu ya Jadi Bukan kena penyakit corona Karena kalau misalkan sekarang Kalau ke klinik atau ke rumah sakit itu Bersin sedikit aja Udah Orang udah pada parno nya Dikira saya kena corona atau apa Wow jadi Ya itulah Akhirnya dicek Saya dapat alergi Ya Alhamdulillah Gak dapat corona lah Saya dapat alergi Oke Ini saya minum beberapa kali Gak ada peningkatan Gak ada Apa jadi masih tetap Kalau pagi bersin-bersin Kalau malam itu hidungnya Berberapa mampet Jadi saya itu Berberapa menderita Gak bisa tidur gitu ya Oke kalau sudah Kemudian Oh iya sebelumnya Ini juga ada beberapa obat juga nih Yang saya coba Sebelum ke dokter Ini selain nasal Ini ada semprot lagi nih Are rugi Buat are rugi Ini saya beli di amazon Ini nasal Dan ini kadang saya beli di apotek Sama di Di Amazon ya Kalau di amazon Biasanya lebih murah Kalau di apotek lebih mahal Ini sama secara Pakainya disemprotkan juga Ini untuk yang alergi Kalau ini untuk Bisa juga untuk hidung mampet ya Jadi ini lebih Dibandingkan I Are rugi ini sama yang nasal ini Lebih cepetan nasal Nasal itu Kalau untuk hidung mampet Ini cuma Gak kurang dari 5 menit Hidung kalian sudah Plong Kemudian pakai ihada Ihada Aller screen Nah ini Dipakai biasanya Kalau kita Buat keluar ruangan ya Kalau lagi keluar ruangan Disemprotin aja ke muka Cara makainya Cuma disemprotin aja Keluar ke muka Jadi nanti Sampai Tapi ketika dipakainya Itu mata kita harus Merem ya Jangan sampai masuk mata Jadi Dia agak ada Macam Kayak bau Bau alkoholnya sih Kalau dihirup Tapi dipakai aja Seberapa efektif sih ini Menurut saya sih Kalau untuk Cuaca yang bagus Tidak berangin Ini Lumayan ya Lumayan efektif ya Sampai mungkin 70% Kalau menurut saya 70% Itu efektif Tapi kalau misalkan Ketika cuacanya Lagi banyak angin Ini gak efektif Sama sekali Jadi Ya Menurut saya sih Gak ini ya Walaupun saya sudah Pakai masker juga ya Jadi Ya lumayan lah Yang mana juga Kita gak tau ya Mana sih yang Obat yang bisa Buat kita cepat sembuh Kita gak tau Jadi saya banyakkan Coba-coba disini Oke Ini yang pertama Saya Gak sembuh Kemudian yang kedua Saya datang ke rumah sakit Yang buka hari Sabtu dan Minggu Rumah sakit yang Ada di daerah Nijo Itu rumah sakit yang besar Dia juga punya Spesifik Dokter gitu ya Ada THT Ada macam-macam Mungkin saya datang Waktu itu Tapi saya dulu lupa Gak bisa Gak minta ke dokter THT-nya Jadi ya ke dokter Biasanya Dokter biasanya Itu menyarankan Ya sama Deskripsikan saya Itu adalah Orang yang kena kafun Dikasih Obat Dua Obat Dua dosis Dua hari Obat itu sudah habis Tapi saya scan Waktu itu ya Dia Biasanya kalau kita ke Jepang Itu dikasih Ini Kalau berobat itu Dikasih Apa sih nama obatnya Gitu Jadi kita bisa Tahu Kita kena Dan kadang saya Kalau misalkan Obat itu ampuh Jadi saya bisa Kalau obat itu masih bebas Bisa beli di apotek Saya bisa beli di apotek sendiri Gitu ya Tapi kalau misalkan Harus pakai resep dokter Ya Gak bisa ditebus Dengan Gitu ya Harus Harus ke dokternya juga Nah Dia memberikan Di dokter yang kedua ini Dia memberikan resep Saya ini Obat ini Ini bukan obat yang dari dokternya Tapi saya scan Waktu itu Obatnya mirip Seperti ini Alergi Ini gak mempan Gak mempan juga Jadi setelah dua hari itu Gak mempan Akhirnya saya coba Beli di warung ini Gak mempan juga Udah akhirnya saya stop Selama mungkin Tiga hari atau empat hari Karena gak berasa Efeknya saya stop Kemudian Habis itu Saya datang ke dokter yang ketiga Dokter-dokter yang ketiga ini Saya kasih Obat-obatan Ada obat tetes mata Sama obat Buat alerginya Ini juga selama Sepuluh hari Kalau gak salah Sepuluh hari Ini juga Gak terlalu Berasa ya Gak terlalu signifikan Turunnya Masih tetap Mata merah Dan Ini Nah iya Setiap obat alergi Disini Kalau yang diminum itu Dipakainya Cuma dua kali Dalam sehari Yaitu Pagi sama malam Jadi diminum Dua pagi Ini Minum yang tablet ini Minumnya Pagi Dan malam hari Udah cuman dua kali Dan obat tetes matanya Juga sama Dikasih dua Ini itu buat pagi Dan malam hari Terus Dokter yang ketiga Sudah ya Akhirnya Saya cari-cari Coba Cari-cari lagi Saya coba obat warung Oh iya Ketika Saya coba cari obat warung Ini ya Obat warung Saya cari-cari di internet Cari obat warung Yang ada Kandungan Penifrin Penifrin Apa sih namanya Penifrin Yaitu untuk Memper Apa ya Memperlancar Pembulu darah Di sekitar hidung ya Jadi biar hidung saya Nggak mampet Ini juga lumayan efektif ya Tapi Nggak menyelesaikan masalah Gitu Masih hidung saya Masih tetap mampet Oh iya Selama ke Dokter yang tadi Itu Berapa sih Biayanya Oh iya Yang ke dokter yang pertama Itu biayanya sekitar Dua ribuan Dua ribuan Sama dokter yang kedua Juga dua ribuan Sekitar dua ribuan Ya hampir dua ribu Kemudian dokter yang ketiga Ini dokter yang ketiga Ini adalah Yang paling mahal Kalau nggak salah Biaya untuk dokternya Aja Konsultasi ke dokternya Itu seribu Tiga ratusan ya Kemudian untuk Biaya obatnya Itu adalah Tiga ribu Empat ratus Lapan puluh Jadi kalau di total itu Sekitar Empat ribuan ya Empat ribu Atau sampai lima ribuan ya Kalau dirupiahkan Itu lumayan Sekitar enam ratus ribuan Itu baru dokter yang ketiga Dokter satu yang ke kedua Dan itu juga belum sembuh Sampai sekarang Kemudian Dia menyarankan Kalau misalkan belum sembuh Segera kembali Atau setelah puluh hari Nggak sembuh Kembali lagi ke dokter Tapi saya Nggak kembali ke dokter Karena Yang menurut saya sih Useless ya Sia-sia gitu Karena Saya yakin Mungkin Cara terbaik Untuk menghindari Alergi adalah Dengan menghindari Alergennya gitu Bukan dengan obat-obatan Obat-obatan Hanya mengurangi Mengurangi Apa sih Seberapa parah Saya kena alergi Tapi tidak menyebabkan Saya benar-benar Bebas dari alergi Bahkan ada yang bilang Teman saya tuh Kalau misalkan Kalian kena alergi Sudah tahu Kena kapun Kalian harus minum Saya harus minum Obat itu Sebelum masuk musim semi Yaitu Bisanya Desember Wow Berarti saya harus Dari Desember itu Saya harus minum Obat alergi Terus sampai nanti Si musim semi Selesai Kebayang dong Berapa tuh banyak Obat-obatan yang saya minum Dan itu juga Saya gak mau terlalu Ya Memaksakan diri Untuk Gitu ya Karena saya juga Gak tahu Karena tahun ini Saya baru kena alergi Kemudian Yang membuat sedikit Lebih plong adalah Ini Akhirnya Saya coba Pakai masker Masker yang Menurut saya Ini bukan promosi Masker yang menurut saya Agak bagus Dibandingkan dengan Yang lain Ini Saya pakai masker Yang buat hidung Buat nasal Bukan nasal yang ini Tapi nasal yang buat Di hidung Jadi ditempel Dimasukkan ke dalam Ke dalam hidung Ini Jadi bentuknya kecil Seperti ini Masukkan ke dalam hidung Dia itu Ada filternya Yang bulat-bulat itu Yang kertas bulat di tengah itu Dia ngefilter Jadi supaya hidung kita Gak menghirup udara Yang mengandung Apa ya Ya alergen itu Kayak sebuah sarinya Nah ini lumayan efektif Jadi hidung saya Gak Gak terlalu mampet Ya Saya masih bisa bernafas Gak mampet-mampet banget ya Gitu Dan ini bisa dipakai 10 kali Dicuci Jadi bisa dipakai Dicuci Dicuci 10 kali Ini 3 3 pieces Saya sudah pakai 1 Gitu ya 3 pieces Nah ini Lembut banget Jadi gak berasa Kalau ada benda masuk ke hidungnya Ini Dia lembut Dan di hidungnya juga nyaman Dipakainya Jadi gak keras Jadi menurut saya sih Saya kalau Seolah-olah Saya gak memakai sesuatu Dalam hidung saya Tapi ini bener-bener Lumayanlah efektif Mengurangi alergennya Gitu Kemudian Ini Saya belinya di Amazon Dan saya lihat Ratingnya bagus Makanya saya beli Saya coba beli Dan ratingnya Kalau gak salah Sekitar 4 bintang Dari 5 bintang Yang ada Oke Kemudian Bukan cuma ini aja Ini kan cuma buat Mengelindungi dari Hidung aja kan Tapi mulut kan gak terlindungi ya Akhirnya saya coba beli Ini Masker Nah ini juga Bukan promosi ya Tapi ini adalah Yang Banyak dipakai orang Dan ratingnya bagus Di Amazon Itu adalah good mask Good mask Dan ini Enak banget dipakainya Lentur Dan dia ada karet Di belakangnya itu loh Yang bisa di adjust Disesuaikan dengan Kuping kita Gitu Ini 3 pieces 3 pieces ya 3 pieces Ini harganya Sekitar 1.500 1.500 Atau 1.300 Sekitar 1.000an lebih lah Gitu Kemarin saya dapet diskon Itu cuma 770 yen 3 pieces Jadi lumayan Jadi kalau sehari-hari Saya keluar Saya pakai masker yang ini Saya pakai masker ini dulu Masker yang buat hidung Sama pakai masker yang kain ini Gitu Dan juga untuk Menjaga daya tahan tubuh Itu saya juga minum vitamin sih Jadi Biar nggak terlalu parah ya Ngedrop Kadang kalau kita lagi ngedrop Pagi puasa gini kan Kadang suka ngedrop Itu ditambah dengan vitamin Untuk menjaga stamina Jadi itu aja Pengalaman saya Selama Menghadapi Kapun show Di Jepang ini Semoga Teman-teman Yang Yang mungkin Mengalami kapun show Juga Ikut terbantu Dengan Dengan share Pengalaman saya ini Ya sekian Terima kasih Sudah mau menonton Ya mata nih Bye bye